Oke, nah, charity kali ini kita akan memberikan sesuatu hal yang bermanfaat untuk Ibu Waikem. Tapi disini nasibnya Ibu Waikem ada di tangannya Mbak Inul. Mbak Inul selama 2 menit harus bisa menyusun menara di buah jeruk ini. Disusun setinggi-tingginya dalam waktu 2 menit. Kalau gagal, berarti Mbak Inul mengkandaskan hadiah untuk Ibu Waikem. Satu menit ya, satu menit. Dikurangi satu menit lagi, hanya satu menit. Tapi cuma sekali ya, sekali ya. Mbak Inul, nasibnya Ibu Waikem ada di tangan Mbak Inul. Satu menit dari sekarang. Sembilan doain ya, Bu. Tiga, dua, satu. Ayo Mbak Inul, hanya satu menit. Ayo Mbak Inul. Kalau sampai gantung. Semangatin Mbak Inul. Ibu Waikem tidak mendapatkan hadiah. Karena hadiah dari Mama Amin. Lima juta rupiah. Apakah Ibu Waikem masih bisa mendapatkan lima juta rupiah? Ibu Waikem kasih doa Mbak Inul. Bisa, 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 bisa. Memang nampaknya sangat tipis. Pasti bisa, pasti bisa. Berapa detik lagi? Lima belas. Lima belas detik lagi. Tujuh, enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Ya. Ibu Waikem, mohon maaf. Sepertinya lima juta tidak jadi diberikan kepada Ibu Waikem. Karena Mbak Inul gagal. Coba kita tanya ke Mama Amin. Sebentar, buat Mama Amin yang ada di studio. Ma. Ya, Raffi, ya Gigi ternyata. Gagal ya, Mbak Inul ya. Gagal, Mbak. Ya, tapi tetap meskipun gagal. Tapi aku udah usah. Tetap kita dari rumah Mama Amin memberikan hadiah lima juta. Lima juta rupiah buat Ibu Waikem. Oh, tetap memberikan lima juta rupiah buruk. Mbak Inul. Ternyata meskipun Mbak Inul gagal. Lima juta rupiah menjadi miliknya. Ibu Waikem, silahkan. Ibu. Tuh, satu. Dipotong pajaknya, Bu. Wah, ini kayaknya kurang duitnya. Ini aku tambahin lagi, Nek, Nek, Nek. Lima juta rupiah, Nek. Banyak, Tuh. Bu, pernahkah Bu pegang uang sepajaknya, Ibu? Dan juga buat semuanya pemirsa setia rumah Mama Amin. Setiap kampung yang kita datangin. Boleh memberikan apapun itu. Satu lagi nih. Ada yang mau ngasih hadiah tambahan. Ada yang mau ngasih hadiah tambahan buat Ibu Waikem. Ibu sini, Ibu. Nah, Ibu mau ngasih hadiah tambahan katanya nih. Ayo, Ibu mau ngasih hadiah tambahan. Apa aja, Ibu? Ini hadiah udah dipotong pajak ya. Buat Ibu Waikem. Aku ada reskogen lebih di rumah. Mau kasih sama Bu Waikem. Oh, Ibu dikasih lagi hadiahnya. Intinya kita sesama umat manusia harus saling berbagi. Makasih ya, Ibu ya. Yang mempunyai harta lebih kita sisihkan kepada teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang kurang mampu. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membalas semuanya. Kalau gitu sampai ketemu lagi besok. Semoga hadiah. Udah, udah dipotong ya. Udah dipotong. Terima kasih buat warga kebayangan lama. Ibu semoga hadiahnya jadi berkah buat semuanya. Sampai ketemu lagi besok di rumah Mama Ami. Mama Ami. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Kita joget bareng dong.